Intro Sinopsis Ikatan Cinta 23 Agustus 2021 Elsa Minta Keringanan Hukuman Sinetron Ikatan Cinta episode 23 Agustus 2021 dapat disaksikan di RCTI pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Pada episode sebelumnya, persidangan Elsa, Glensa, Sisara masih berlanjut dan semakin memanas. Di persidangan tersebut, Ricky juga membuat kesaksian yang menguat alasan dibalik rencananya untuk kabur dari polisi bersama Elsa. Alasan Ricky yang ingin membawa kabur Elsa dikatakan karena cintanya terhadap Elsa. Lebih mengejutkannya lagi, ia juga mengatakan anak yang dikandung Elsa adalah anaknya. Pengakuan Ricky tersebut sontak membuat seisi ruangan persidangan terkejut. Pada episode kali ini, Elsa resmi difonis 7 tahun penjara oleh hakim. Lebih lama dari hukuman yang diterima Andin Amano Manopo di masa lalu. Namun, Elsa tidak terima dengan keputusan ini dan meminta bantuan Bapak Suria dan Mama Sarah agar hukumannya diriankan. Keadaan ini juga diperparah dengan rencana Nino Evan Sanders yang ingin menceraikan Elsa secara sepihak karena mengetahui perselingkuhan antara Elsa dan Ricky. Bagaimana kelanjutan nasib Elsa? Apakah Elsa akan mendapatkan keringanan hukuman? Sinopsis Ikatan Cinta 23 Agustus 2021 Hukuman Elsa lebih berat Pengakuan Ricky buat masalah baru Sinetron Ikatan Cinta akan kembali tayang malam ini pukul 1945 waktu Indonesia Barat di RCTI. Sinopsis Ikatan Cinta hari ini 23 Agustus 2021 Menceritakan jika hukuman Elsa akan lebih berat dan pengakuan Ricky akan membuat masalah baru. Sedang ponis hukuman Elsa akan digelar, hakim akan memutuskan lamanya Elsa akan dihukum. Elsa memang terjerat pasal berlapis karena telah menghilangkan berbagai macam barang bukti. Ponis hukuman itu akan dilakukan dengan dihadiri oleh keluarga besar. Tampak di sana Nino masih hadir dalam persidangan Elsa. Hakim akan memutuskan jika Elsa akan dihukum lebih berat. Pastinya Elsa tak akan bisa terima, Tapi apadahnya Elsa sudah dikines untuk menekam di penjara selama waktu yang sudah ditentukan. Sebelumnya, Ricky memberikan kesaksiannya di persidangan ketiga Elsa. Ricky mengaku jika dirinya yang mengajak Elsa untuk kabur. Bahkan Ricky pun akan bersikeras menyampaikan jika dirinya melakukan ini karena Ricky begitu sangat mencintai Elsa. Begitu pun bagi Elsa, tak menyangka jika Ricky akan menekam seperti itu di depan banyak orang. Malahan Ricky yakin jika bayi yang dikandung Elsa itu adalah anak dirinya. Karena sebelumnya Ricky dan Elsa pernah berbuat hubungan gelap. Semua orang yang ada di situ langsung kaget. Terutama Nino yang tak menyangka jika Elsa dan Ricky itu ada hubungan lebih. Elsa langsung memantah apa yang dijelaskan oleh Ricky. Elsa bilang jika Ricky itu mohon. Ricky malah meyakinkan hakim jika apa yang dirinya bicarakan itu semuanya benar sesuai fakta. Suasana pun semakin tidak kondusif. Elsa pun semakin sedih karena tak menyangka jika Ricky akan bilang seperti itu. Elsa semakin histeris dan terus bersikeras jika omohan Ricky itu semuanya bohong. Hakim terpaksa menyudahi persidangan kali ini. Elsa panik jika Nino nanti termakan omohan Ricky. Elsa tak ingin pisah dari Nino cuma gara-gara Ricky. Elsa pun sangat yakin jika anak ini adalah anak Nino bukan Ricky. Pengakuan Ricky ini akan menambah masalah semakin runyam. Kini Nino sudah benar-benar sangat kecewa dengan Elsa. Hidup Nino semakin hancur karena Elsa tegam di anak di Nino. Masalah baru pun akan muncul. Gairah hidup Nino seolah hilang. Belum lagi Elsa yang harus menjalankan hukuman di penjara. Elsa pun tak akan memaafkan Ricky karena sudah lancang membongkar semuanya di persidangan. Perhatian, konten ikatan cinta semata-mata bukan untuk mendahului isi cerita. Ini hanya bertujuan untuk menghibur penonton setiap ikatan cinta.